Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah Kabupaten Seluba tidak akan mengusulkan formasi CPNS pada tahun ini dan hanya fokus ke rekrut P3K tenaga kesehatan dan guru. Pada proses rekrutmen CPNS dan P3K, dijadwalkan pemerintah pusat akan dimulai pada September 2023 mendatang. Pemerintah Kabupaten Seluba merencanakan hanya akan mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya pada tenaga kesehatan dan juga guru. Pemkap Seluba tahun ini tidak akan mengusulkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil, seperti pada dua tahun sebelumnya. Tercatat, pada 2019 adalah tahun terakhir pemerintah Kabupaten Seluba membuka rekrutmen CPNS. Meski di sisi lain, kekurangan tenaga SN terus dialami Pemkap Seluba setiap tahun. Sejak tahun lalu, pengangkatan ratusan P3K di bidang guru dan kesehatan dilakukan Pemkap Seluba. Mereka berasal dari tenaga kontrak atau honorir yang memang telah melakukan pengabdian lama di Kabupaten Seluba. Petributera Seluba, Taufan Liberu, TVRI Bukulu melaporkan.